Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Delianza memberikan piaga penghargaan kepada Kepala OPD pada launching penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Moro Jambi tahun anggaran 2023. Bertempat di ruang pola rumah dinas Bupati Moro Jambi, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi melalui BPKAD Kabupaten Moro Jambi menggelar acara launching penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Moro Jambi tahun anggaran 2023. Pada launching ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Bahyuni Delianza, Sekretaris Daerah Budi Hartono, dan seluruh Kepala OPD dan Camat Kabupaten Moro Jambi. Disampaikan oleh alias Kepala Badan Pengelola Keuangan AC Daerah Moro Jambi, DPA ini nantinya akan diserahkan langsung oleh PJ Bupati kepada Kepala OPD yang tercepat menyerahkan DPA dari waktu yang telah ditentukan. Dimana dari puluhan OPD tersebut, ada beberapa OPD yang menurut penilaian BPKAD Moro Jambi layak diberikan penghargaan karena telah menyelesaikan dan menyerahkan DPA tepat waktu. Di antaranya adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Moro Jambi, Badan Keuangan AC Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Dewan, Satpo PP, DLH, BPBD, Dispunak, Disnaker, Disduk Capil, RSUD Sungai Bahar, Puskes Masengeti, serta Camat. Sementara itu disampaikan oleh penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah, launching ini merupakan kegiatan di tahun 2023 dan diharapkan ke depannya pembangunan di Kabupaten Moro Jambi dapat menyentuh kepada masyarakat yang paling bawah dan kepada SKPD yang belum menyelesaikan terkait dengan dokumennya seperti SK, diminta untuk dapat diselesaikan dalam minggu ini. Launching berkait dengan kegiatan 2023, yang pertama harapan saya sesuai dengan harapan kita semua, masyarakat yang paling jauh di pembangunan itu menyentuh kepada masyarakat yang paling bawah. Yang kedua, saya minta setelah launch ini bagi SKPD yang belum selesai terkait dengan dokumennya, terkait dengan SK-nya, saya minta minggu ini sesuai. Sehingga nanti rencananya yang sudah diberikan itu bisa diberikan sesuai dengan schedule yang dibuat oleh masing-masing. Dalam rangkaian kegiatan ini, pihak penghargaan langsung diserahkan oleh PJ Bupati kepada Kepala OPD yang telah tepat waktu menyerahkan DPA. Terima kasih telah menonton!